JPNews Update menghadirkan berita dan informasi terkini seputar dunia pendidikan di DIY. Bersama saya, Permadi Susilo. Seperti belajar, SMA Negeri Satu Kokap menggelar perayaan hari ulang tahun sekolah ke-30 pada hari Kamis 5 Oktober 2023. Acara ini sekaligus sebagai ajang untuk kreativitas siswa. Tema yang diangkat dalam hut sekolah tahun ini adalah menguatkan kebersamaan, menyongsong, dekade tanpa perundungan. Melalui tema ini, diharapkan SMA Negeri Satu Kokap dapat memberikan contoh sebagai sekolah yang menolak segala macam bentuk dan aksi bullying kepada warga sekolah. Berikut berita selengkapnya. Hai Sobat Belajar, dalam rangka hari ulang tahun sekolah ke-30, SMA Negeri Satu Kokap menggelar acara unjuk kreativitas dan bakat siswa. Acara hut sekolah ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan balon. Sobat Belajar, kali ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Kokap. Yuk kita kenalan langsung ya Sobat Belajar. Ibu boleh kenalan dengan Sobat Belajar. Siap, saya Florentina Nurwati, Kepala SMA Negeri Satu Kokap. Hari ini 5 Oktober berkaitan dengan HUT SMA Negeri Satu Kokap yang ke-30. Selamat Ibu. Ibu, dukungan sendiri kepada sekolahan seperti apa nih sebagai Kepala Sekolah? Terima kasih. Ini tema untuk HUT kali ini adalah tentang keterkaitan dengan perundungan. Jadi memang sekarang kan baru marah ya adanya perundungan di sekolah begitu dengan teman-teman. Oleh karena itu kita kaitkan, jadi sebelumnya itu kan ada proyek P5, itu juga kita mengambil tema perundungan. Sehingga anak-anak paham apa tuh yang dimaksud dengan perundungan. Itu kadang-kadang tidak tahu ini suatu guyonan, gurauan, tapi ternyata itu perundungan. Nah kita ambil itu dan kebetulan juga bertepatan dengan HUT yang ke-30 ini, ya sudah kita tema kita kaitkan begitu. Kemarin ada pementasan drama yang bertemakan juga perundungan, juga kebersamaan supaya antara kami Bapak Ibu Guru dan juga dengan sesuai itu semakin berkat, erat hubungannya. Jadi kemarin kami adakan lomba-lomba bersama seperti itu. Luar biasa Ibu, harapannya sendiri seperti apa Ibu untuk SMA Negeri Satu Kokap Ibu? Ya kami berharap semoga SMA Negeri Satu Kokap semakin maju, semakin jaya, dan sesuanya juga semakin banyak. Amin, amin, amin. Selamat sekali lagi Ibu. Ijin untuk meliput acara hari ini, Je. Terima kasih baik sobat belajar, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Kokap. Saksikan terus ya, JBTV TV Pelajarnya Jogja. Selain itu, dimeriahkan pula dengan pertunjukan tarian, vokal grup, hingga kerawitan dari siswa dan guru. Sobat belajar, kali ini saya bersama dengan Ibu Mantan Kepala Sekolah dari SMA Negeri Satu Kokap. Nah, kita langsung ketalan ya sobat belajar ya. Halo Ibu, boleh sapa sobat belajar? Halo sobat belajar semuanya, dimanapun kalian berada. Saya Vipti Retno Nugraheni, mantan kepala sekolah di SMA Satu Kokap periode 2018 sampai 2020. Baik Ibu, tanggapannya terkait acara hari ini seperti apa, Bu? Acara ulang tahun SMA Satu Kokap yang ke-30 ini sangat temeriah, karena memberikan penghargaan kepada guru, karyawan, dan murid, potensi murid ditampilkan. SMA Satu Kokap ini banyak mengalami kemajuan, jadi saya harapkan nantinya itu semakin dapat memotivasi siswa, agar masuk ke SMA Satu Kokap dan lulusan yang luar biasa. Baik Ibu, mungkin bisa mengucap, ada ucapan yang disampaikan untuk SMA Negeri Satu Kokap. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri Satu Kokap. Sukses selalu dan selalu kembangkan potensi, potensi yang ada di wilayah sini yang tentu sangat khas dan berbeda dengan daerah lain. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Ya sobat belajar, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu mantan kepala sekolah dari SMA Negeri Satu Kokap. Saksikan terus JBTV, TV pelajarnya Jogja. Sobat belajar, jumpa lagi di JB News Update. Kali ini saya berada di SMA Negeri Satu Kokap. Kita sudah bersama dengan salah satu murid. Kita kenalan langsung ya. Halo, ini ada siapa ya? Saya Atzki Omaira. Nama panggilannya? Kia. Kia, Kia. Kelas berapa Kia? Saya kebetulan kelas 12, IPS 1. Kelas 12. Ini selaku apa ya Kia? Di sini saya selaku ketua OSIS, juga ketua panitiaan. Wah, ketua panitiaan, SMA Negeri Satu Kokap ya. Gimana sih persiapannya? Kami itu persiapan dari bulan Agustus. Itu dari rapat-rapat membentuk panitiaan. Nah, terus membagi tugas-tugas. Sampai hari ini terlaksana ya. Ini rangkaian acaranya sendiri seperti apa sih Kia? Boleh cerita nggak? Kita tiga hari dari tanggal 2, eh 3, 4, 5. Itu tanggal 3 itu kami mengandalkan loba SMP dari pidato SMP, puisi SMP, ML, voli, futsal. Oke, banyak banget pokoknya ya rangkaian acaranya ya. Dan hari ini puncaknya berarti. Iya. Harapannya sendiri apa nih Kia untuk HUD SMA Negeri Satu Kokap ini sendiri? Semoga SMA Negeri Satu Kokap bisa lebih maju dari fasilitas dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu ya. Baik sobat belajar, demikian perbincangan kita bersama Kia. Pastikan saksikan terus JBTV, TV pelajarnya Jogja. Selamat ulang tahun ke-30 untuk SMA Negeri Satu Kokap Kulonprogo. Terus mengukir prestasi dan sukses selalu. Dari SMA Negeri Satu Kokap, tim JBTV melaporkan. Demikian sobat belajar informasi yang telah kami sajikan dalam program JB News Update. Nantikan beragam informasi lainnya hanya di JBTV, TV pelajarnya Jogja.